Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jack Kueh kali ini saya akan membuat bolu dari pisang dengan rasa coklat dan taburan keju yang menjadikan bolu kukus ini nanti akan terasa sangat enak dan lezat teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya siapkan pisang pisang jenis apapun bisa kalian gunakan pisang ini jika di daerah saya namanya pisang norowito untuk membuat bahan bolu ini saya memerlukan sekitar 150 gram pisang selanjutnya pisang saya haluskan dengan menggunakan sendok garpu ini hasilnya kita sisihkan dulu siapkan wadah dan masukkan 150 gram gula pasir ditambah 1 putih telur tambahkan juga 1 saset kecil vanili bubuk 1,4 sendok teh garam kemudian kita mixer sebentar sekedar gula larut kalian juga bisa mengaduk secara manual menggunakan wix 250 gram tepung terigu protein sedang 25 gram coklat bubuk kita ayak dan kita masukkan ke adonan untuk coklat bubuk gunakan coklat bubuk dengan kualitas bagus supaya kue bolu nanti rasanya juga enak 1 sendok teh ragi instan saya menggunakan vermipan pastikan ragi instan yang kita gunakan adalah betul-betul masih aktif jika kalian masih ragu apakah ragi instan yang kalian gunakan aktif atau tidak kalian bisa mengaktifkan terlebih dahulu dengan cara menyampurnya dengan 1 sendok makan gula pasir dan 5 sendok makan air hangat kemudian kalian aduk dan ditutup tunggu sampai mengembang jika vermipan ini bisa mengembang dan menghasilkan buih berarti vermipan masih aktif selanjutnya tambahkan 110 ml santan kental aduk aduk supaya bahan tercampur masukkan pisang yang sudah dihaluskan tambahkan 60 ml minyak goreng aduk aduk agar semua bahan dapat tercampur rata supaya adonan dapat tercampur dengan cepat dan rata saya gunakan mixer untuk mengaduk kalian juga bisa mengaduk secara manual dengan menggunakan whisk supaya kue bolu yang kita hasilkan berasa lembut dan tidak padat maka tipsnya disini adalah kuncinya adalah adonan yang kita buat harus bisa lembut dan terasa ringan intinya adonan yang dibuat sangat lembut dan terasa betul-betul ringan akan menghasilkan kue bolu yang lembut dan tidak padat adonan yang menempel pada dinding wadah saya bersihkan dengan menggunakan sepatula supaya bisa ikut di mixer saya lanjutkan mixer adonan sampai terasa ringan dan lembut selanjutnya aduk adonan dengan menggunakan sepatula untuk memastikan semua adonan tercampur rata tidak ada cairan yang mengendap di dasar adonan tutup rapat adonan kalian bisa menggunakan plastik warp ataupun bisa menggunakan kain bersih adonan akan kita diamkan sampai mengembang menghasilkan gelembung-gelembung gas kurang lebih 1 jam atau menyesuaikan dengan suhu setempat ini tadi saya diamkan adonan hampir 2 jam karena kondisi di tempat saya sedang mendung kemudian saya aduk untuk membuang gas yang terperangkat dalam adonan disini kalian bisa melihat bahwa adonan yang dihasilkan sangat lembut dan terasa ringan parut 75 gram keju siapkan cetakan bolu kukus dan alasi dengan paper cup kemudian kita isikan adonan separuh wadah kita taburkan keju kemudian ditutup lagi dengan adonan sampai penuh di atas adonan kita taburkan keju lagi jadi untuk pemberian keju kita lakukan dua kali yaitu di bagian dalamnya dan kemudian ditabur di permukaan atasnya untuk teman-teman yang baru menemukan ceku air channel dan baru bergabung saya ucapkan selamat datang selamat bergabung jangan lupa subscribe like komen dan share nyalakan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya selanjutnya kita akan mengukus kue dengan dandang yang sudah dipanaskan dan dididihkan airnya terlebih dahulu jangan lupa jika kalian menggunakan tutup panci yang datar alasi tutup panci dengan kain yang bersih supaya air tidak menetes di atas kue kita gunakan api besar untuk mengukus setelah kurang lebih 15 menit maka kue sudah matang dan inilah hasilnya kue dapat merekah dengan sempurna dan sangat cantik ada pun tips supaya kue dapat merekah dengan sempurna adalah dengan mengisi cetakan kue dengan adonan secara penuh jangan lupa tambahkan air pada dandang sebelum kalian melanjutkan pengukusan berikutnya supaya panci tidak kering karena kehabisan air setelah dandang kembali panas dan airnya mendidih lanjutkan pengukusan kue selanjutnya dan inilah bolu pisang rasa coklat dengan taburan dan isian keju parut teman teman bisa lihat tekstur bolunya sangat lembut dan halus kalau dibuka seperti ini terlihat sekali serah-serahnya halus dan di dalamnya ini ada isiannya dari keju lembut sekali dan terasa empuk tidak padat dan tidak bantat dan rasanya ini betul-betul enak ya rasa pisangnya terasa tercampur dengan rasa coklat yang nikmat dan rasa keju sangat cocok sekali untuk ide jualan dan isian snackbox silahkan nanti kalian untuk mencobanya terima terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jika kalian merasa video ini bagus dan bermanfaat silahkan kalian share kepada teman-teman yang lain jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe like komen dan share ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya sampai bertemu lagi di video yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh